oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi gimana kabar kembali lagi dengan saya saya full habib di pelajaran ASJ kelas 11 disini kita akan mencoba untuk menginstal program FTP server di debian 10 sebelum kita masuk ke jobsheet penginstalan FTP server disini ada beberapa yang harus kalian siapkan yang pertama adalah debian yang kedua adalah file zilla disini file zilla tampilannya seperti ini kemudian juga jangan lupakan koneksi internet yang cukup lancar untuk instalasi FTP servernya kita pakai dua adapter diguesnya adapter pertama kita buat menjadi NAT network auto-translate itu untuk koneksi ke ethernet kemudian network kedua kita jadikan host only adapter ini fungsinya supaya quest kita bisa berkomunikasi dengan host seperti itu kita klik oke seperti ini kemudian kita start oke setelah start selesai kita login kalau kita disini kalau menggunakan debian kita sebaiknya masuknya langsung ke root root atau user administrator kita masukkan password kita masukkan password kita klik enter nah di langkah berikutnya kita harus memberikan IP 192.168.563 kedalam quest debian yang telah kita install nah caranya kita ketikan nano etc network interface seperti ini disini sudah ada setting untuk np0s3 atau adapter 1 tinggal kita tambah saja seperti di jobsit auto np0s8 kemudian e-face np0s8 internet static addressnya kalau static harus kita setting 192.168.565.56.3 net masknya np0s2 kita klik ctrl O untuk menyimpan kemudian ctrl E kemudian kita if down yang baru saja kita setting np0s8 ntar interface not configured abaikan saja if up np0s8 kita cek IP nya dengan perintah IPA sudah ada yaitu dnp0s3 sudah mendapatkan alamat IP lanjut langkah selanjutnya adalah kita menginstall program FTP nya kita install program namanya proftpd ini adalah program untuk menginstall FTP kita install program langkah selanjutnya kita install program oke di langkah selanjutnya kita install program FTP server nya namanya adalah proftpd di sini kita langsung saja install apt install proftpd oh iya supaya tidak untuk mencegah kemungkinan terjadi error jangan lupa kita apt update dulu ini fungsinya apa untuk mensinkron kan repository kita dari apa nama repository yang ada di quest kita dengan repository yang ada di pusat setelah apt update selesai tidak ada error kita klik apt install proftpd basic enter kita klik yes ini ukurannya kecil hanya 4 megabit tidak memakan kuota banyak oke sudah selesai sekarang kita setting proftpd kita dengan mengetikkan perintah nano etc proftpd proftpd.conf disini kita cari default rootnya supaya apa supaya user yang masuk ke FTP server kita tidak bisa melihat folder yang lain kita pilih default seperti ini kemudian yang lain tidak perlu kita ubah lagi kita simpan ctrl O kita exit ctrl X kemudian kita restart FTP servernya dengan perintah FTP servernya dengan perintah FTP servernya dengan perintah FTP servernya dengan perintah sistem CTL restart restart proftpd restart restart mohon ma korang S ya sudah selesai kita cek sistem CTL status proftpd oke ini sudah hijau alias sudah running oke di dalam FTP server sebaiknya kita membuat user baru khusus untuk FTP server di langkah selanjutnya kita akan membuat user baru khusus untuk FTP server namanya adalah FTP user kenapa dibuat user baru supaya lebih aman supaya tidak rancu antara user yang bisa mengedit file system dengan user FTP kalau misalnya ada kesalahan di dalam kita men-setting FTP kita kemudian ada hacker yang bisa masuk FTP server kita maka kerusakan akan bisa diminimalisir jika kita menggunakan user khusus untuk FTP server cara gimana untuk membuatnya kita klik kita ketikan add user FTP user seperti ini kita masukkan password kita masukkan nama kita kosong saja kita klik Y kemudian setelah itu kita buat file test file test dimana file test di FTP server kita dengan perintah nano test home FTP user kemudian test kemudian underscore nama kalian di job sheet dijelaskan ini nama kalian sebaiknya saya sebaiknya kalian pakai nama panggilan saja dan tidak boleh ada spasi atau karakter khusus misal tef saiful seperti ini dot txt enter kemudian kita klik kita isikan test FTP ceknya kita cek sudah benar atau belum cek home FTP user test tes FTP sudah jadi nah kemudian bisa kita nah untuk mengakses FTP server kita gimana kita buka Google Chrome atau mungkin Mozilla Firefox kita ketikan alamat 192 168 56.3 enter nanti disini kalian akan diminta untuk memasukkan username dan password silahkan masukkan saja FTP user kemudian passwordnya kita klik enter maka sudah menjadi seperti ini tahap pertama sudah selesai nah kalau kita masih menggunakan browser kita hanya bisa mendownload saja kalau kita klik disini nanti akan terdownload nah nanti akan terdownload file nya seperti ini nah kalau kita ingin mengupload kita harus menggunakan file Zilla di file Zilla ini ada disini ada beberapa inputan ya beberapa yang harus kita isi sebelum bisa connect yang pertama adalah host host itu adalah IP address yang kalian buat contohnya disini kalau disini kita menggunakan 192 168 56.3 kemudian username nya adalah username yang kalian buat juga FTP user FTP user passwordnya adalah password kemudian port ini secara default portnya adalah 21 karena kalian belum mengubah-ubah maka disini cukup dikosongi saja kita klik quick connect seperti ini nanti akan muncul seperti ini nah kemudian silahkan kalian ambil gambar bukti upload file Zilla.png seperti ini kalian upload ke server kalian kita klik kita tarik seperti ini nah ini sudah ter upload disini buktinya gimana buktinya kalau disini kita reload maka akan muncul file bukti upload file Zilla seperti ini seperti ini seperti ini nah untuk tugas untuk tugas silahkan kalian cukup screenshot saja screenshot nya di browser nya ini seperti ini dan juga di apa namanya file Zilla nya seperti ini bisa dipahami ya kemudian untuk tugas selanjutnya di jobsit FTP kita harus mengubah port dari port standar 21 ke 2121 port FTP nya yang diubah ya nah caranya gimana caranya cukup mudah disini kalian buka oh maaf oh maaf kalian buka eh sistem proftpd kalian caranya ada disini nano slash etc slash proftpd slash proftpd dot conf enter kemudian disini ada tulisan port kita cari tulisan port nah disini port nya kita jadikan 2121 kita klik ctrl O untuk menyimpan kemudian ctrl X untuk keluar kemudian kita restart jangan lupa kita restart server FTP kita dengan perintah sistem CTL restart proftpd enter seperti ini kurang S restart oke kemudian untuk bisa connect nah ini gak akan bisa connect kecuali on connect to server kecuali kita setting 2121 port nya kita ubah jadi 2121 seperti ini kita quick connect oke udah jadi bisa disini juga sama kalau di browser kita pakai .22121 kita klik enter kita masukkan ftp user kita masukkan password enter maka sudah jadi seperti ini ini akan berubah ya index nya ada .22121 oke itu saja untuk tutorial dari saya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.